di video kali ini saya mau share cara mengataskan kabel usb atau kabel charger yang longgar dan kadang kalau misalkan buat kalian yang lagi ngecas digoyang-goyangin kadang ngecas dan kadang tidak jadi si hp nya itu tidak bisa dipakai sambil dicas jadi buat kalian yang mengalami seperti ini hati-hati kalau misalkan kalian ngecas di pojokan biasanya kalau kabel nya itu kesenggol kecoa itu tiba-tiba hp nya langsung tidak ngecas karena saking longgar nya jadi disini saya mau kasih tips biar colokan charger itu tidak cepat lepas dan pas digoyang-goyanginnya juga sedikit ini lumayan kuat dan kalian juga tidak perlu ganti kabel usb jadi langsung aja simak ke video nya saya mau kasih tips cara agar kabel usb atau kabel chasan kalian kuat tidak cepat goyang tanpa beli kabel usb baru sebelum lanjut ke video silahkan di tekan dulu tombol subscribe nya biar gak ketinggalan video terbaru oke lanjut oke bro balik lagi dengan banglev channel yang membahas tentang tweak dan seputar android di video kali ini gue mau share cara ngatasin kabel usb atau kabel charger yang longgar buat sebagian orang ada yang ngalamin kalau misalkan lagi ngecas itu longgar dan kadang kalau misalkan kita goyang-goyang kadang masuk kadang enggak dan disetiap mau ngecas juga harus ribet dulu kita harus goyang-goyang sampai usb nya tersambung kalau misalkan udah tersambung ke goyang sedikit juga langsung mati lagi ini hanya tips gratis yang gak perlu biaya seribupun jadi buat kalian yang ingin mencoba silahkan dicoba kalau misalkan buat kalian yang lebih memilih pengen beli usb baru ya enggak papa silahkan penyebab hp kalian kadang ngecas kadang enggak kalau misalkan pas konektor usb nya digoyang-goyang itu dikarenakan kuningan nya bisa kalian perhatikan disitu ada 5 jajar kuningan dan yang bikin hp kalian kadang ngecas kadang enggak adalah si kuningan nya bengkok atau nekuk dan yang bikin konektor charger kalian longgar adalah 2 pengunci yang ada di kabel casan gak nyangkut ke plug charger yang ada di hp nah cara ngatasnya kayak gini bro jadi kalian siapkan penitih atau jarum jadi ini sama sama video yang sebelumnya yang berjudul tentang headset the power of jarum atau the power of penitih dengan jarum dan penitih kalian bisa memperbaiki semua yang ada di hp kalian tanpa keluar biaya silahkan pakai masker dan mulai operasi pertama kalian congkel bagian kuningan ke arah atas jangan ke pinggir atau jangan ke bawah harus ke atas jika kalian selipkan ujung jarum di samping kuningan otomatis si kuningan yang ada di konektor charger akan naik ke atas jadi kalian congkel di bagian pinggir jangan di bagian depan atau jangan di bagian belakang kalau di bagian belakang susah ya bro jadi di congkel bagian samping lalu kalian naikkan ke atas jadi biar si kuningannya sedikit keluar jadi jangan terlalu ke dalam atau nekuk ke dalam atau melelep istilahnya kalian terapkan cara ini ke kuningan yang nekuk ke dalam jadi kalau misalkan buat kuningan yang normal tidak perlu kalian congkel kalau misalkan buat ngecas kuningan yang kepake hanya sebelah kiri dan sebelah kanan kalau yang tengah itu buat usb dan kalau misalkan kalian mau nyongkel yang sebelah kanan ya kalian bisa di congkel lewat sebelah kiri lakukan cara ini sampai kalian kalau misalkan ngecas tidak perlu digoyang goyang lagi kalau misalkan masih harus digoyang goyang berarti itu kuningannya masih belum naik kabel charger yang ngalamin kayak gini biasanya kabel charger yang all in one atau satu charger dipake sama 5 orang jadi pasti ngalamin kayak gini dan selanjutnya buat kalian yang kabel charger nya longgar kalian bisa congkel di bagian pengunci ujung konektor charger nya nah disitu ada lubang kecil kalian masukkan ujung jarum lalu kalian congkel ke luar sampai si pengunci nya sedikit nekuk ingat ya bro, nekuk bagian pengunci nya jangan terlalu parah soalnya nanti kalian sedikit sulit kalau misalkan mau nyambut charger jadi kalian cukup teguk sedikit aja sampai si konektor kabel nya gak goyang lagi di hp kalian kalian lakukan cara ini step by step aja jadi jangan langsung dilakukan sedikit dulu lalu kalian colokkan, kalau misalkan dirasa masih kurang kalian bengkokkan lagi sampai benar-benar si konektor kabel charger nya ngepas ke plug yang ada di hp kalian kalau merasa udah beres dan udah pas di plug charger hp kalian dan kalian cek udah gak goyang lagi dan kalian gantung juga gak lepas itu udah pas jadi gak perlu kalian bengkokkan lagi dan coba kalian cas apakah di goyang-goyang masih sering putus-putus atau enggak kalau misalkan udah gak putus-putus lagi berarti si colokan nya udah selesai dibetulkan jadi kalian gak perlu ganti kabel usb baru harus ngeluarin uang dulu apalagi misalkan kalau kabel usb kalian ya sedikit mahal ya ini adalah tips gratis yang gak perlu beli usb baru yang bisa kalian kerjakan di rumah dengan hanya modal the power of jarum oke semoga video ini bermanfaat buat kalian bisa nambah ilmu lagi dan kalian gak perlu mengandalkan counter oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati